Hai Finet Lovers, kembali lagi sama aku Novi Nella Di video kali ini kita akan mereview frame CT9 Nah ini dia kompon frame CT9 Pokoknya kita akan ngebahas tuntas apa-apa aja sih fitur-fitur frame juga ya Pokoknya pantangin terus, penasaran kan? Tonton terus sampai beres ya Dan jangan lupa di subscribe Diklik loncengnya juga nih, jangan lupa nih Diklik loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik dari kita Video-video terbaru, info-info menarik Pokoknya biar gak ketinggalan Oh iya Finet Lovers, aku hampir lupa nih Ini aku lagi pake t-shirtnya dari Finet Archery Ini yang modelnya fokus gitu ya Ini ada gambar usahanya Ini kalau misalnya kalian mau samaan sama aku boleh banget dong Tersedia di seluruh Finet Archery Store pokoknya ya Nah sebelum kita masuk ke reviewnya Aku mau kasih tau nih item-item free, gratis Yang kalian bakalan dapetin kalau misalnya kalian order Prime CT9 ini Nah kalian dapetin nih, wah keren banget nih Cutting stickernya ada nih, Prime, ada G5 Dan Prime juga ini Ini keren banget buat ditempelin di mobil kalian Atau di manapun itu Atau di cash kalian nanti ya Pokoknya mah ini keren pisang, keren banget Wajib banget punya ya Kalian pokoknya Prime banget kalau misalnya udah pake sticker Prime Ini juga ada manual booknya juga Nah ini di dalam-dalamnya ini Pokoknya kalian ada panduannya Biar kalian tuh gak bingung pas setting-setting sendiri komponennya kalian itu ya Dan apalagi nih free-nya Ini dia free-nya, topinya Nah keren banget kan ini topinya Nih ini adalah topi Prime original Free dari komponenya Keren banget kan Prime Mantep deh Kalau kalian mau banget nih topinya Mau punya topinya dulu sebelum punya komponenya Bisa banget kok Ready ya di Vinec Archery Ini topinya aja Di seluruh store atau order via online ya Nah tau gak sih Archers Ini tuh bagian stringnya udah dites loh selama 100 jam Jadi dalam keadaan kondisi tetap baik Wow 100 jam dalam keadaan kondisi tetap baik Mantep banget kan Nah ini juga di bagian handle-nya juga ini Ini tuh rigid kuat sehingga bisa meredam getaran Jadi komponenya juga lebih stabil tuh Ini lihat bagian handle-nya ini Wah ini juga keren banget nih Dan ini juga free Knock sounders dong Udah ada dong Udah tertempel gitu Mantep banget nih Prime Nah ini juga cam-nya pake tipe yang TRM Ini tuh cam-nya lebih lebar dari Prime yang sebelumnya Kenapa sih lebih lebar? Fungsinya ada dong Ini tuh biar temakan lebih smooth dan stabil loh Nah cam-nya juga ini udah teknologi paralel Tentunya beda ya dengan cam yang lainnya Nah ini menarik nih Unik banget emang Prime CT9 ini Karena cam-nya ini Cam? Bukan, bukan CT Oke Ini yang bikin unik dari Prime CT9 Kenapa sih? Karena si light off-nya bisa diadjust loh Sesuai karakteristis Sih! Sesuai karakteristis kalian Archers ya Nah ini bisa diadjust dari 65, 70, 75 Pokoknya bebas deh Sesuai yang kalian mau Sesuai yang kalian pas buat kalian Itu kan keren banget ya Komponen lain belum tentu ya Bisa kayak gitu Tapi di Prime CT9 kalian bisa Nah selain itu Selain tadi yang aku udah bahas juga Ini ada yang satu lagi nih bonusnya Bonusnya ini Prime Logic Cable Stop Ini dikasih nih sama Prime Baik banget nih Cadangan Cable Stop-nya Tuh untuk di bagian ini Keren kan? Nah dari Prime CT9 ini Drawing-nya fix ya Jadi kalau misalnya kalian mau ganti draw rank Itu bisa kok ganti modulnya Nanti kita bantu sentika juga dia disini ya Nah untuk yang Bau yang aku pegang ini Ini draw rank-nya di 40, 50 ya Jadi untuk draw rank bisa disetting di 40 atau 50 Kayak gitu loh Archers Nah ini bagiannya Nah mau info nih Archers ya Di Indonesia itu Cuman VNet aja Satu-satunya loh Dealer resmi Dari Prime Tuh ya Cam kan itu Cuman VNet Archery aja Dealer resmi Di VNet Archery Catet ya Di Indonesia Tentunya harganya juga lebih murah Daripada toko-toko lainnya Gitu ya Udah lebih murah Original juga Pokoknya nih Archers Kalau misalnya mau order Kompon Prime Langsung aja Datengin tuh VNet Archery Gak usah ke toko-toko lain ya Langsung aja Soalnya VNet Archery adalah dealer resmi Satu-satunya di Indonesia Catet Satu-satunya di Indonesia Bukan yang lain Nah selain tadi ya Aduh Selain tadi naun Aduh gara-gara tadi ya aku Aduh Gara-gara tadi ya Kebawa emosi Sampai-sampai lupa dong Ngejelasin fitur yang terakhir ini Greget banget ya Selain tadi Cam-nya itu yang paralel Ini juga link-nya itu paralel Apa sih fungsinya Dari link-nya yang paralel ini Nah jadi link-nya ini Lebih pendek Dan lebih lebar Kenapa? Biar apa? Nah Biar ini Lebih smooth saat ditarik Lebih lembut gitu ya Dan Speed-nya juga Lebih kenceng gitu Lebih Hantamannya Lebih mantap lagi Jadi Keren banget Cocok banget Buat archers Yang mau punya tantangan Lebih sebut Nah gimana aja Jadi greget kan Pengen punya si Prime CTS 9 ini Nah langsung aja ya Buat archers VNet lovers Yang mau Punya Prime CTS 9 ini Boleh banget dong Bisa aja Langsung dateng Ke toko VNet Archery Store Yang ada di Bandung BSD Cilandak Atau Solo Atau kalian juga bisa dong Order via online Via website Pokoknya Langsung aja ya Gak ada alesan lagi Cus Langsung aja Bisa banget kok Oke Oke Udah mulai Udah mulai Udah mulai Nah udah ya Dada archers Tetap jaga kesehatan Stay di rumah Tetap sehat selalu Pokoknya Maya Sekian video dari kita Dari VNet Archery Official Dada salam VNet lovers Jangan lupa ya Tonton video-video kita Yang lainnya Disini nih Bye Bye Bye